Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni Di kanal otomotif yang memiliki perspektif berbeda Dalam memandang dunia otomotif Dan kali ini saya sedang bersama si Starlight Capsule Ini tidak saya review ya Tapi saya ingin bercerita terkait Cerita bersama si Starlight Capsule ini Ini kebetulan saya dipinjami Untuk membuat konten ini dan juga untuk mobilitas harian Dalam penggunaan si Starlight Capsule ini Saya sudah ada perbaikan beberapa item Yang pertama itu perbaikan AC Karena ketika saya pakai pertama itu AC nya tidak nyala Tentunya ketika menggunakan mobil sedan Atapnya ini kan sangat rendah Walaupun dengan kepala ini kita tidak mentok Masih ada jarak Nah ini kalau tidak pakai AC sama halnya Seperti kita masuk ke dalam sebuah open Nah makanya ketika kendaraan ini Yang kali pertama saya pakai itu langsung saya perbaiki Dan saya merasa yang kedua ini saya merasakan Kaki-kakinya ini oblak ya Suaranya keras sekali Plak-plak-plak-plak-plak-plak kayak gitu Nah akhirnya saya perbaiki kaki-kakinya dan ternyata itu Klakernya atau apa ya bahasa yang agak keren ini Aduh saya lupa nanti coba saya browsing ya Nanti akan saya tampilkan Yang bahasa bengkelannya bukan bahasa ilmiahnya Itu klakernya gitu ya Nah kemudian yang ketiga ini Sama onernya Pintu ini bagasi ini gak bisa dibuka Jadi ada insiden Kemudian ini nabrak Nah ini tinggal kaca Kacanya ini ini gak Coba shoot ini kaca Nah disini ini sebenarnya ada kaca seperti ini ya Untuk edisi starlet kapsule ini Tapi karena insiden itu ini pecah Dan sama onernya ini dilepas Nah ini kan gak bisa nutup dulu Akhirnya saya perbaiki Jadi tiga item itu yang sempat saya perbaiki Dan juga pintu Pintunya gak bisa nutup Dan saya perbaiki Dan setelah itu saya gunakan mobilitas Ketika saya di rumah Ya mobil ini tidak saya bawa ke Surabaya Tapi di rumah Nah untuk lebaran kemarin Dia menemani saya Lebaran bersama keluarga kecil tercinta Jadi kalau secara mesin Kalau saya berpendapat sih Mobil ini gak begitu terawat Ya akan tetapi Ternyata yang Seperti kata orang-orang itu Bahwa starlet kapsule ini Gak hanya starlet kapsule ya Walaupun starco itu Tergolong mobil yang sangat bandel Ya oleh karena itu Saya kemarin membuktikan ya Saya Agak jengkel Ketika di jalanan Macet-macetan itu Orang-orang sama-sama Macet itu gak mau Mereka ingin mendahulung ya Lagi situlah Jiwa saya ini meronta-ronta Dan akhirnya saya berjegah itu Nah kemarin saya lihat Karena Saya tahu dari kaca sepian itu Adalah LCG sih Tepatnya kemarin itu Mitsubishi Mirage Mitsubishi Mirage ini 1200 sisi Dan mobil ini 1300 Dan saya becet Dan ternyata Tidak mampu Ya Seperti itu Jadi ini walaupun Gak terawat Mobil ini masih joss Ketika jalan Jadi Langsing saja Kita coba Performanya Jossus Oke Kita lanjutkan Experience Mengendarai si Starlight Capsule Ya si merah ini Kalau Duduknya sih Yang namanya sedan Ya duduknya itu Pasti nyaman Daripada mobil-mobil Keluarga Terus Stirnya ini juga Masih Sangat berat Karena gak power steering Tapi Stiring by power Ya Kemudian juga Belum teleskopik Dan Tiltiring Jadi Memang benar-benar Membuat kita Harus benar-benar Ngoyoh Ketika menggunakan Pendaraan ini Terus Untuk kepala Juga gak mentok Tinggi saya 168 Ya Ini masih Sisa banyak Dan Yang lain-lainnya sih Sama ya Kayak mod Mobil Lain-lainnya Tapi untuk Performanya Di BBM ya Kondisi BBM ini Kalau Bisa satu Banding 6 Dan juga Satu Banding 14 Kok bisa Seperti itu Ya Karena Ketika Satu Banding 6 Ini Bejekannya Ini Bejekannya Ya Tentunya Untuk Lari Kenceng-kencengan Ya Tapi Kalau Satu Banding 14 Ini Ya Kakinya Sudah Disekolahin Ya Bisa Ketemu Satu Banding 14 Mobil ini Ya Jadi Kalau Rata-rata sih Ketempatan Rata-rata Maka Bisa Satu Banding 11 Ya Kita Rasakan Performanya Sekarang Oke Tapi Memang Joss Untuk Tarikannya Mantap Ya Jadi Mungkin Kelemahan Mobil ini Ya Karena Belum Power Staring Dia Power Staring Pasti Oke Tapi Untuk Edisi Yang Lebih Mudah Ya Mulai 1994 Itu Sudah Ada Versi Power Staring Teman-teman Nanti Tinggal Mencari Yang Power Staring Itu Atau Mencari Yang SE Seperti Ini Ya Starlight Capsule SE Nah Itu Kemudian Di upgrade Ke Power Staring Nah Itu Sudah Enak Sudah Jaman Mobil ini Atau Teman-teman Tinggal Nyari Yang SEG SEG Varian SEG Itu Sudah Power Staring Ya Jadi Mungkin Itu Saja Varian Dari Starlight Ini Starlight Ini Hanya Ada Dua Starlight Kotak Dan Starlight Kapsule Mungkin Suatu Ketika Nanti Saya Akan Bercerita Experience Naik Starlight Kotak Dan Bagi Teman-teman Yang Berkenan Meminjami Starlight Kotak Nanti Bisa Japri Saya Di Instagram Ya Instagram Becinta Otomotif Linknya Ada Di Deskripsi Teman-teman Bisa Japri Ketika Berkenan Meminjami Saya Starlight Kotak Oke Itu Saja Cerita Saya Bersama Starlight Kapsule Si Merah Ini Selanjutnya Sampai Bertemu Di Video-video Saya Selanjutnya Yang Bisa Membuka Mata Teman-teman Untuk Memandang Dunia Otomotif Cap Mr Trans savior Lumput Van Sampai Mat 비 Sampai 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 San Sampai